Pemirsa seorang anggota geng motor diamuk masa setelah menganiaya dan merampas sepeda motor warga di Medan Sumatera Utara. Video amatir beredar di media sosial dan menjadi viral. Seorang anggota geng motor dikepung warga di Jalan Haji Zainul Arifin, Medan Sumatera Utara. Tak lama kemudian, masa mengamuk dan menyerang anggota geng motor hingga babak belur. Penyerangan ini merupakan aksi balas dendam setelah kawanan geng motor menganiaya dan merampas sepeda motor milik seorang warga Madras di Warung Jamu. Dua anggota geng motor lain ditangkap polisi tak jauh dari lokasi. Keluar malam hari jam 2, jam 3, ini juga peranan orang tuanya untuk mengetahui kegiatan anak. Jadi memang kita lakukan supaya-upaya persuasi, supaya orang pendekatan kebarat. Dari penyelidikan polisi, sebagian besar anggota geng motor berusia di bawah umur kerap berkonvoi sepeda motor pada pukul 2 pagi. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Roshet, AI News, melaporkan.